Hai assalamualaikum welcome back to my channel spesial hari ini saya akan membagikan sup ikan khas Hongkong ya tonton videonya sampai selesai ya jangan lupa subscribe bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya nah siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ada ikan bagian ekor lalu ada jahe bumbu pelengkapnya lalu ada kentang sama tomat ya ini nanti direbus ikannya digoreng terlebih dahulu nah ini saya sembari masak air ya nanti buat bikin supnya ini tapi itu airnya sebelumnya untuk ngupas ini ya tomat cara ngupas tomat yang cepat kayak gini masak air terlebih dahulu nanti kalau udah mendidih ini tomatnya dimasukin tapi tipsnya tadi itu tomatnya dikasih garis-garis seperti itu itu agar lebih mudah mengelupasnya ya Nah sekarang kupas kentangnya terlebih dahulu sebelumnya kentangnya sudah dicuci bersih ya ini kulitnya itu bersih baru dikupas selamat menikmati selamat menikmati nah kalau udah terkupas semua kentangnya dipotong-potong dipotong seperti ini aja saya tidak menggunakan talanan ya jika kalian itu gunakan talanan saja nah potong seperti ini saja nah ini airnya sudah melidih langkah pertama masukkan satu buah tomat yang sudah dikasih di gurutan-gurutan tadi nah ini masak sebentar saja ya sambari dibalik nah kalau sudah seperti ini jadi kulitnya itu mengelupas dengan sendirinya jadi kita nanti pas ngupasnya kan enak banget nah ini kentangnya dimasukkan di sebelahnya lalu kita ambil tomatnya buang kulitnya ya nah seperti ini jadi kita mudah banget untuk mengelupasnya ya nah ini tadi masih panas ya tomatnya kita buang saja kulitnya seperti ini nah mudah sekali kan tapi hati-hati ya masih panas pisahkan dulu kulitnya nanti baru dipotong-potong lalu dimasukkan ke dalam rebusan air tadi sama kentangnya nah udah bersih seperti ini lalu dipotong-potong ya nah dipotong-potong seperti ini aja nanti kan direbus pasti akan hancur dengan sendirinya ya setelah terpotong semua tunggu airnya tadi mendidih nanti baru dimasukkan ya nah ini setelah airnya mendidih lalu masukkan tomatnya ke dalam air yang sudah ada kentangnya tadi nah setelah itu saya tutup kembali rebus hingga mendidih saya pindahkan ke kompor sebelah karena saya mau goreng ikannya nah ini panaskan teflonnya lalu goreng ekor ikannya tadi ya tambahkan sedikit minyak sedikit aja ya nanti biar supnya itu tidak terlalu berminyak nah ini untuk goreng ekor ikannya tadi ini ini masukkan gepreknya jai atau jai geprek ya ini untuk menghilangkan bau amis di dalam supnya nanti nah kalau udah kayak gini baru masukkan ekor ikannya tadi ya Nah ini digoreng saja Sampai kuning kecoklatan Nah kalau sudah seperti ini Lalu disiram menggunakan Ini ya Rebusan air tadi ya Harus benar-benar air mendidih Agar warnanya nanti Putih pucat ya Nah seperti ini ya Ini biarkan sebentar Nanti baru dipindah ke panci Nah tutup wajahnya terlebih dahulu Nanti baru dipindahkan ke dalam panci ya Nah ini Ini direbus menggunakan api kecil Rebus kurang lebih 15 menit ya Nah ini setelah direbus 15 menit Seperti ini Ini tinggal kasih Sedikit garam Lalu aduk Rata Nah siap disajikan ya Nih ikannya nanti juga bisa dimakan Kentangnya juga bisa dimakan Sama tomatnya Sangat simpel sekali kan Untuk manfaatnya Bisa browsing di google ya Selamat mencoba dan terima kasih See you next time Bye bye Jangan lupa subscribe ya Bunyikan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Jangan lupa like, share, 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 selamat menikmati